Halo guys, kembali lagi ke Youtube channel gue, Rangverdian Dan kali ini gue mau buat roti guys Jadi ini roti kasur ala Jepang Atau namanya itu Japanese Milk Bread Yang punya tekstur itu lembut banget loh guys Dan untuk isiannya disini gue pake isian coklat Yaudah langsung aja kita masak Oke let's go Pertama kita siapin dulu bahan-bahannya Dan disini gue pake tepung terigu protein tinggi atau tepung cakra Kemudian ragi instan, susu bubuk, gula pasir, krimer KNTL manis Dan juga susu cair dingin guys Untuk ngulenin ya disini gue pake mesin Soalnya kalo pake tangan itu tuh bener-bener pegel banget guys Soalnya butuh waktu yang lumayan lama Tapi kalo kalian rajin nih Bisa tuh kalian ngulenin pake tangan sampe adonannya kalis Atau kalian juga bisa pake hand mixer Sekarang kan hand mixer itu udah ada alat buat ngulenin roti guys Kalo adonannya udah mulai setengah kalis kayak gini Bisa kalian tambahkan dengan garam dan margarin Kemudian kalian lanjutin aja nguleninnya Sampai adonannya tuh bener-bener kalis, elastis, mulus Dan bener-bener transparan Nanti bakal gue tunjukin guys Nah ini adonannya udah mulai kalis Bisa kalian liat sendiri ya adonannya udah bener-bener mulus dan elastis Abis itu bisa kalian cek dengan cara kayak gini Bisa kalian tarik-tarik sampai bener-bener transparan Tapi adonannya gak robek sama sekali Nah ini yang ngebuat nanti hasil rotinya tuh bener-bener lembut dan mulus banget guys Selanjutnya langsung kalian tutup aja adonannya Menggunakan alat apapun Disini gue pake plastik wrap Kalian istirahatkan aja adonannya minimal 1 jam Sampai mengembang 2 kali guys Nah ini adonannya udah 1 jam Kita istirahatkan dan mengembang udah 2 kalinya guys Langsung kalian kempesin aja adonannya dengan cara ditonjok-tonjok kayak gini Sampai udaranya tuh keluar semua Selanjutnya kita akan bagi-bagi adonannya Dan disini gue mau bagi jadi 4 bagian Kalau bisa kalian timbang ya Biar beratnya dan ukurannya tuh nanti hasilnya sama guys Setelah adonannya dibagi 4 dan sama rata Bisa kalian tambahkan dengan pewarna Untuk warnanya bebas ya guys Abis itu 1 adonan kita bagi 4 lagi nih Kemudian kita bakalan isi adonan rotinya dengan coklat Dan disini gue pake mese seres aja guys Soalnya gampang kan tinggal kalian tabur aja Tapi kalau misalkan pake mese itu coklatnya kurang lumer Kalau kalian pengen lumer hasil coklatnya Bisa kalian menggunakan selai coklat atau coklat batang Setelah adonannya udah diisi dengan bahan isian Ini adalah titik yang tersulitnya guys Kalian harus nutup dengan rapat bagian bawah rotinya Jangan sampai nanti dia bakalan kebuka apalagi bocor guys Bisa dengan cara kalian jendol-jendolin adonan rotinya kayak gini nih Biar bagian bawahnya tuh rata dan tanpa celah guys Kalau semua adonan rotinya udah kalian isi dengan bahan isian Selanjutnya kalian siapkan loyang Nah disini loyangnya udah diolesin dengan margarin ya Dan ternyata loyangnya itu kekecilan guys Ini gue pake yang 15 cm Kalau bisa kalian menggunakan loyang yang lebih besar ya Minimalnya tuh yang 20 cm Biar nanti adonannya tuh gak mepet-mepet kayak gini guys Dan hasilnya mon ma banget nih Harusnya tuh ada jarak antar rotinya gitu guys Yaudah lah ya Jadi ini buat pelajaran kalian juga nih Selanjutnya kalian istirahatin lagi adonannya minimal sekitar 30 menit Nah ini adonannya udah mulai ngembang dan siap kita panggang Tapi sebelum dipanggang bisa kalian taburin dulu nih dengan sedikit tepung terigu Dan pastikan ovennya sudah kalian panaskan terlebih dahulu di suhu 180 derajat celsius minimal 10 menit Atau buat kalian yang gak punya oven bisa kalian kukus juga nih Untuk memanggang rotinya disini gue pake suhu 180 derajat celsius api atas bawah selama 25 menit Ini pemanggangannya udah 25 menit Langsung kalian angkat dan kalian dinginkan Oh iya guys harusnya itu pake kertas roti ya Karena gue gak punya kertas roti jadi gue pake olesan margarin Tapi lebih enak itu pake kertas roti guys Jadi kalo misalkan mau ngangkat rotinya tuh lebih gampang Wih udah jadi nih Dan ini rasanya Oh mantel Makasih banget buat kalian yang udah nonton video ini sampai habis Dan jangan lupa ya untuk like, komen, share ke temen-temen kalian Biar temen-temen kalian tau nih Kalo ada resep Japanese Milk Bread yang super lembut banget Lalu jangan lupa juga ya untuk Subrek Channel ini Biar gue makin semangat buat konten-konten selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya